ini mister enak meriosok sudah lama minta udah kejar-kejar terus mana kerupuk basah kerupuk basah kebetulan kita beli ikan dari suboy itu memang ini kategori ikan yang cocok untuk ikan tenggiri ya yang cocok untuk kerupuk basah kemarin dicoba buat bakso kurang cocok kata repartaya ya kata hari nggak cocok lembek katanya kalau buat bakso ini kelihatan dari jenis ikannya ya kadang-kadang kita bisa lihat dari punggungnya apa ya ini yang petis ya terdiri dua kali juga soalnya my hubby cukup tahan nanti dengan merica ini karena ini merica nya nanti yang pedang merica ini yang lebih manis biasanya dalam keadaan normal maksudnya nih kalau nggak ada alat ini bors ini biasanya caranya adalah pakai tangan dengan dulu saya kalau bikin ini malem-malem itu paling sering itu Michael jam 9 Maret minta dibikinin perpugasan nah apa yang saya lakukan adalah pergi ke dulu dekat rumah sini ada hero terus ke hero cari ikan ya bukan ke hero ya kedai cari ikan penggiri yang gede dulu kan masih banyak tuh ya penggiri limpor mereka bikin biasanya kejar seporang supaya malem bisa itu itu kalau Michael jam 1 juga mungkin biasanya jam 12 jam 1 baru jadi karena memangnya saya belajar begini dari makanan karena ini makanan disanggung kayak makanan yang paling sering mereka makan dan enak emang saya enggak tahu ya bahkan polakan-ponakan saya kayak Joshua enak ada itu jualannya makanan rupuk banget dan kiparku Lisa keresialista ulang-dartin juga paling boleh jadi di rumah ini selalu ada kecuali Nah, misalnya kita punya tepungnya Ini kan tepung sandu Kita maunya tepungnya itu adalah tepung merek ini Orang tani beda Ini padahal merek lama Tapi ya Kita selalu pakai ini sih PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini tuanya Lagi lihat aja Yummy PEMBICARA 1 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 bisa potong rambut nanti kita potong rambut ya nanti kita potong rambut suami bisa apa-apa juga jadi bisa kalau ini masak ini memang dari dulu saya udah sering tapi sudah lama juga enggak bikin dulu waktu anak saya Michael masih kecil tuh dia suka jam 9 malam jam 9 malam minta mau mau kerupuk basah gitu kan nah nanti kita pergilah ke disini dulu ada dekat supermarket jadi bisa kita beli pagi-pagi gitu kan eh pagi-pagi malam-malam jam 9 malam masih keburu tuh nanti biasanya jam 12 bisa jadi sih jam 12 sampai jam 1 itu biasa anak saya nungguin loh sampai jadi ya gitu Oke sekarang kita tutup ini sebentar lagi jadi kan kalau empek-empek dia kan pakai bumbu dan dia digoreng ya kalau ini enggak digoreng begini aja dicocok nanti sama ini sambilnya cabe cabe ini cuma dikasih bawang putih sama cabe sebenarnya saya pernah waktu di Thailand pernah dapat makanan kayak gini jadi sebenarnya mungkin orang Thailand juga ada jenis makanan kayak gini kalau pempek kan enggak ada mericanya ya ini harus coba loh kita cobain ya dicoba ya ini ada bedanya yang kalau panas sama ini nanti tinggal sukanya pas lagi hangat-hangat atau ya jadi kita ketiap kali keluar negeri selalu bikin dulu bawa kenapa karena kalau pas lagi udah bosan makan bawa di jalan atau di pesawat makan ini enak banget jadi ini makanan wajib di keluarga kita Oke sekarang saya mau potong yang itu ya yang panas thank you kita coba potong yang panas supaya ada bedanya nanti saya potong kotak eh ininya supaya bisa bedain nanti testing ya coba ini ya beri diangkat jadi kita kalau lagi imlek ini selalu ada kita pesan yang dari di kampung dan dari pedalaman eh Kalimantan Barat namanya Kapuas Hulu Nah itu biasa kita pesen itu yang sebenarnya buat kerupuk sebenarnya dia buat kerupuk ring kerupuk ring Kalimantan tuh kerupuk ikannya itu luar biasa lebeda deh dari yang dimana-mana nah mereka di nggak dijadikan kerupuk kering tapi malah dijadikan kerupuk basah jadi yang harusnya kerupuk itu juga enak banget ya tapi karena untuk jual masalah kan pasti tidak segini kalau ini tadi kan mayoritas ikannya nah ini kan mau coba makan ya Nah kita mesti siapkan ziplock untuk ini kita bukanya jangan ke bawah jangan ke bawah sini loh karena disini kan kita ada keringat ada apa ya kita harus buka ini kali yang diambil kalau ikatan-ikatan yang diambil ini ditutup ya langsung ya jangan terbuka Hai kalau bisa juga menjauh dari makanan itu ya karena kita we don't know what it's inside Hai setelah dia masuk kita cuci tangan maaf protokolnya memang saya ribet yuk kita coba yuk nah ini kita kita ambil saya yang kecilan aja ya aku ini aja deh yang kecilan ini cabe tadi isinya cuma cabe cabe merah dengan bawang putih dikasih cuka boleh atau asem nah ini kalau kita mau potong kecil boleh atau mau langsung biasanya sih langsung nah tapi ada juga orang yang sukanya makannya begini aja loh langsung begini ini ya saya coba tanpa cabe ya Hai enak banget Ayo coba yuk enak banget oke kita makan dulu ya lanjut lagi nanti see you Sampai jumpa Profetangan Yik Shilczyć Terima kasih telah menonton!